salam ketemu lagi saya ini ya servisannya ini kerusakan ya ini saya sudah pernah servis pernah di video saya itu ada kalau tidak salah ya itu pernah ada ini kerusakannya ya kerusakannya itu ini kalau saya cek switchnya tidak ada masalah ya normal semua ini kadang-kadang switchnya oh tidak memang dipencet beberapa kali ya nah ini cuma ini kelihatannya mati ini tidak fungsi ini fungsi harus diinjek ya kalau pakai tangan ya harus kenceng ya ini kelihatannya ini cuma satu yang terpenting adalah ini disini ini lampunya juga mati ya nanti ini dibetulkan ini jadi kalau selektornya itu ngaco ya ini kalau saya geser ini di akustik ya ini klasik kompresor nah itu maksudnya seperti itu ya terus saya pindah lagi ke akustik nah itu 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 ngaco ya tidak pindah sendiri ya nah ini saya yang lampunya tidak jelas ya jadi saya tidak bisa tidak saya tekan ya memang posisinya di akustik ya akustik kalau ini malah masuknya ke ini ya apa itu yang begitu metal distorsi MTL ya driver sebelahnya mas driver pindah lagi ya nah ini yang ini misalkan saya gas disini aja ya untuk modi oh tuh pindah-pindah ya seperti itu lah tuh ya ngacang ya ngacang-ngacang ngacang-ngacang seperti itu nah tuh tuh disini ya di tertentu aja ada yang enggak hanya enggak hanya ini ya di efek distorsinya ada di modulatornya enggak hanya sama ya ada ya beberapa seperti ini klasik sorus stereosorus nah ini masuknya ke modula nah geser-geser lagi ini juga ikut tegit-tegit ya tapi kalau setiap geser ya ini seperti pindah-pindah sendiri ya kalau seperti ini di video saya itu setelahnya sudah ada sudah saya bahas ya nah disini ya nah ini ya itu setelahnya sudah ada cara perbaikannya juga ya nah ini tuh seperti ini tinggal dipongkar aja ya jadi tinggal kalian pongkar aja potensiunya ya tinggal kalian pongkar coba dibersihkan ya dibersihkan dibersihkan jadi dia itu bisa kotor karbonnya juga bisa menyebabkan konset antara konek enggak konek enggak ya antara itu ya seperti itu tapi kalau ini sampai karbonnya rusak itu enggak ada yang jual ya selektor seperti ini ya nah susah ya saya juga pernah perbagi merek bos itu juga kendara di potensiunya potensiunya itu rusak selektornya ya jadi ini selektornya itu modelnya seperti potensio biasa tapi beda ya beda sama potensio itu beda beda walaupun fisiknya bentuknya seperti potensio itu kalian ganti potensio apa yang ada nyetik-nyetik gitu ya seperti ini ya jadi klik-klik gitu ya potensio klik itu yang biasa itu enggak bisa ya karena berbeda berbeda jadi ya kalau sampai rusak itunya ya menyerah ya enggak bisa diperbaiki ya enggak bisa diperbaiki seperti itu oke ini saya bongkar dulu ya bongkar dulu ya bongkar dulu ini harus bongkar semua ya seperti ini kan harus ngeba semua adat-adatnya apa-apanya semua dibongkar keluarkan dulu mesinnya eh gak salah sih kalau gak salah sini ada sendiri anelnya ya potensio jadi bagian potensio nya aja ya yang dilepas bisa oh iya ini ya bisa ya jagian sini ya ini kelihatan juga pernah dioplo kotok juga nih ya nah ini pernah dioplo kotok juga ya tuh seperti ini jember-jember ya seperti ini gitu ini kalau yang toble layer ini saya juga di video sebelumnya udah saya jelaskan yang lepasnya itu ya nah belayer itu seperti apa caranya seperti apa udah ada lengkap disitu ini siapanya switch-nya juga pernah diganti lagi-ganti yang ini nanti saya juga harus cek backlightnya ya backlight untuk panelnya ini ya panelnya oke jadi ini harus saya bongkar semua dulu biar enak ya oblo kotoknya biar enak jadi harus dilepas semua nanti di oblo kotok di luar coba oke saya lepas semua dulu ya bongkar dulu untuk mempersingkat waktu oke ya ini sudah saya lepas satu ya ternyata ya kelihatannya pernah di oblo kotok juga ya kelihatannya ya seperti ini 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 masih masih ya masih yang satu dua tiga ini ya yang ini gak pernah di oblo kotok ya ini saya buka ini lightnya mati satu ya di sini di ikan biasa biasa ya biasa oke ini ya pertama ini saya coba satu dulu ya satu dulu jadi ini tinggal dibongkar aja ya bongkar potensiunya terus dibersihkan pakai alkohol ya ini kelihatannya pernah di oblo kotok juga kakinya sampai patah ya sampai patah sampai patah oke nah ini angkat dulu angkat dulu seperti ini kotor banget ini kotor banget jadi ini tinggal bersihkan aja ini saya semprot dulu pakai entah kering sepatri ya bersihkan dulu kotor Bu yang ada ini udah agak Oh kelihatan bersih ya Oh seperti ini wah tapi ini kok yang bagian sini ada yang kas terbakar ya Nah itu karena konstat itu ya jadi nanti kalian bersihkan aja ya bersihkan kayak kontak cleaner ya Hai seperti ini ya ini Oke udah ya udah bersih ya sama ini tinggal dipersihkan juga bisa semprot juga ya ini nanti nanti ntar semprot ini kalian bersihkan ya bersihkan aja tanpa ya ini kalian bersihkan juga ya Bismillah nah bersih nah ini akan saya naikkan sedikit ya di penggang naik sedikit ya nah seperti ini udah ya udah bersih ya cuma ini ya ini ada sedikit seperti tertakar ya kelihatannya enggak pengaruhi fungsinya ya fungsinya Oke ini saya pasang lagi ya setelah dipasang dicoba ya jadi satu dulu ya seperti itu setelnya ya semua nggak apa-apa ya langsung kalian bersihkan nggak masalah tapi ya itu ya nanti karbonnya masih bagus atau tidak ya kalau dilihat secara fisik itu masih bagus ya kalau nanti masih seperti ini ya harus memang harus diganti ya harus diganti 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 cuma ya nggak ada yang jual Oh susah ya nyarinya ya nah saya pernah memperbaiki yang bos itu ya gagal ya karena potensiunya yang rusak ya ini narkitas nggak bisa ya apakah sama seperti potensio biasa ya di potensio 10 kilo ya jadinya ya Oh ini Oh ini pernah diganti ternyata jadi ini bukan aslinya ya di sini tulisannya 500 500 Ohm ya tapi di sini diganti potensio biasa ya di potensio 10 kilo ya jadinya ya nah ini jadi ini sama seperti potensio biasa lah itu oke ini coba pasang dulu ya dipasang dulu coba pasang dulu oh 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 seorang yang ketidiknya ya 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 makan kue makan kue usah gede kini hahaha oke kita mau pecat kejaran nah ya nggak susah ya lepas ini ya lepas ini agak susah nah ini udah seperti ini tuh ya 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 oke ya sekarang saya pasang lagi saya pasang lagi terus kita coba ya kita coba oke seperti ini dibalik seperti ini saya colokkan nah lednya cuma nyala satu ya tuh yang sini nggak nyala nanti ganti led biasa ya nah ini coba saya geser ke kiri ya eee sambil ngepas key ya tuh ngepas key nih akustik nah ini harusnya akustik nih sesini tuh akustik eee nah terus saya geser lagi eee masih nggak mau ya eee compress to distorsi eee masih nggak mau ya tuh eee masih nggak mau tuh masih ngacau-ngacau ya ngacau-ngacau ya ngacau-ngacau eee ngacau-ngacau eee masih nggak mau ya masih nggak mau eee perkiraan saya ini ya potensiunya rusak ya rusak tapi setau saya potensi seperti ini berbeda ya dengan potensi biasa ya berbeda jadi nggak bisa diakali pakai potensi biasa ya eee untuk memastikan berbeda atau tidak eee apa coba saya buka eee ini ya apa yang satu ini ya yang aslinya nanti kita bandingkan ya bandingkan lho ini masih berubah-rubah terus ya berubah-rubah terus ya karena memang bukan aslinya potensinya eee oke eee coba saya bongkar yang ini ya kita bandingkan ya jadi untuk memastikan kita bandingkan ngaco-ngaco ya ngaco-ngaco ya susak sempir nomor merah mesin menih territorial nyaman ya sama ya ini ya sama ya gini nya kok eh ya tulisannya 10 kg ya sama ya berarti memang apa atau aslinya atau udah dirubah ya ya oke ini bongkar aja ya kau oke sama ya sama semuanya bersihkan dulu waduh semprotannya di bawah saya bersihkan lagi ya jadi dibersihkan benar-benar bersih ya mungkin apa saya kurang memang kurang bersih ya apa membersihkannya saya semprot ya karena ya bisa kalian lihat ya tadi ya itu apa di bagian sini tadi yang ini ya yang ini ada seperti apa terbakar itu ya jadi gosong terbakar ya seperti gosong terbakar jadi kemungkinan itu yang menyebabkan masih error-error ya tapi ini saya lihat ya ternyata sama seperti yang ini ya sama seperti eh potensio biasa ya saya kalau yang saya pernah memperbaiki bos itu berbeda ya tapi ini sama ya dengan potensio biasa tapi kali ini kalau yang ini kita bisa akali ya bisa akali karena ininya terpisah selektornya ini ya cetik-cetiknya ini kan di atas jadi kalau rusak yang ini kita belikan potensio biasa terus kita ambil ya bagian ininya aja terus kita gantikan di situ ya gantikan ya ini kelihatannya ini enggak masalah ya kalau yang ini jelas ya tadi bisa kalian lihat bagian putih sini itu ada yang seperti terbakar ya kosong itu ya jadi itu fix harus ganti nanti akan saya coba ganti dengan punya potensio biasa ya 10 kilo ya cari beli potensio 10 kilo yang mono eh nanti saya coba ganti yang ini ya jadi saya ganti semua ini kalau ini masih bagus nggak perlu diganti nanti saya cek semua yang perlu diganti ya Oke ini saya lanjut oblo kotok dulu saya lanjut oblo kotok yang jelas ya kurang lebih seperti ini ya kalau efek seperti ini coba kalian perbaiki bersihkan aja pakai semprot kontak cleaner ya tapi lebih bagusnya ya dibongkar seperti ini ya dibongkar seperti ini terus kalian bersihkan jangan disemprot dari luar ya biasanya dia nggak ngefek atau malah bisa menyebabkan rusak kenapa seperti itu karena ya ininya kotor disini kotor banget ya tadi bisa kalian lihat sampai hitam menutup nah kotoran itu bisa ada pasir masuk di situ ya jadi kalau kalian semprot pakai kontak cleaner semprot aja dia nggak bisa keluar atau nggak bisa bersih hanya nyantrol disini dan kegesek-gesek ini bisa rusak karbonnya ya mending di bungkat seperti ini ya seperti ini ya itu tips dari saya ya oke saya lanjut oblo kotok dulu yang lainnya nanti setelah saya pilih potensiunya saya coba oke ini udah jadi ya bisa kalian lihat disini udah nggak pindah-pindah lagi ya kalau di awal itu baru-baru saat sudah pindah dedet 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 ya seperti itu ya pindah-pindah ya nah ini udah nggak pindah-pindah ya dan normal ya normal ini nggak pindah disini sektornya sini nah dia akan berubah nah sesuai ya udah normal ya ini ya kalau kalian mempunyai efek seperti ini efek apapun kalau sering pindah-pindah itu pasti masalah di potensio selector ya jadi ini potensio tapi apa ya ada seperti cetik-cetiknya itu ya potensio apa klik orang bilangnya seperti itu ya kalau kalian ganti potensio biasa ya nggak bisa ya kalau kalian ganti nilainya juga harus sama ya jadi kalian kalau cari potensio itu biasanya kalau yang klik seperti ini yang cetik-cetik itu biasanya stereo yang enggak ada ya sebanyakan stereo seperti itu ya itu kalian harus hitung ya standarnya efek itu dia sampai sebelah ya sebelah sini ada sebelah titik-cetik jadi kalau dari awal sini dari awal sekalian geser itu kalau kalian itu ya posisi ini untuk kalian geser itu 11 kalian hitung satu atau geser atau tidak kalian hitung di sepuluh ya sepuluh atau sebelah sepuluhnya intinya ada sepuluh sebelah titik itu ya biar gampangnya ya tidak kalian putar itu polisi mentok itu kalian hitung satu sekalian geser 234 itu sampai 11 ya kalau beli di pasaran itu susah untuk ukuran yang sama apalagi kurangnya itu susah ini seperti ini ini berapa ya kita 50-100 kilunan ya ini ya sama modelnya seperti ini ya kalian bisa cari seperti ini juga bisa ya cuma susah nyari titiknya yang sama nah bisa kalian akali seperti ini ya seperti saya ini 10 kg ya nilainya 10 kg jadi tinggal kalian ganti aja bagian belakangnya ini ya seperti ini ya kalian ganti aja belakangnya ada juga yang potensi modelnya kecil ya potensi kecil itu juga ada cuma itu yang akalinya agak susah nanti mungkin di video yang lain ya ada yang masalah ya sama ya intinya diganti karbon yang bagian ini aja ya seperti ini ini ya sempet mace juga ya yang saya ganti dua tapi ternyata yang lain juga rusak ya saya tes udah saya bersihkan saya tes ya seperti di awal udah dibersihkan masih seloyok yang ini kelihatannya normal saya cek saya tes itu normal tapi setelah dipasang ngacak-ngacak sendiri ya jadi ya saya ganti semua ya saya ganti semua terus switch switchnya ini juga saya ganti ya saya juga harus merampikan lagi ya pernah di oblo kotok ini ya double layer ya saya udah sering juga memberi tutornya kalau double layer ngelepasnya seperti apa mungkin di video saya sebelumnya itu ada penggantian switch ya seperti ini kalau double layer ngelepasnya gimana gampang ya gampang jadi tidak saya pas ini tadi untuk penggantiannya tidak saya video ya karena ya ini mendung pas mendung juga hujan terus jadi ya saya skip aja tapi gampang ya intinya tinggal ini kalian buka aja lepas terus ini harus di sempal ya bagiannya ini kalian sempal diambil tinggal pasang aja mungkin nanti di efek yang satunya ya ini ada dua cuma beda seri aja ya merknya sama beda seri nanti mungkin di video selanjutnya saya bahas secara penggantiannya ya kalau rusaknya sama potensiulnya sama ya kemungkinan sama karena sama merk cuma beda tipe seri aja ya kemungkinan sama yang nanti di video eh yang potensiul kecil ya mungkin ya nanti lihat aja ya kalau bisa ya nanti saya buatkan tutarnya ya oke ya ini masih ya aman ya besar-besar ya mungkin sampai disini dulu ya ini kalau nyoba karena saya nyobanya pakai mic ya jadi ya posisinya efek efek di lejai yang saya pakai ya ini mana ini delaynya mah ini mau dicoba ya masih Oke oke nah abis seperti itu ya kalau ada pertanyaannya atau yang mau service silahkan tulis di kolom momentan, nanti saya tulis nomor WA saya ya silahkan kontak aja tapi kalau potensiunya model kecil ya, gak seperti ini kecil itu saya harus pesen dulu ya, karena di solusi ini nyari gak ada, harus nyari yang sama persis nilainya ya kalau berbeda nanti gak bisa dipakai bisa ngaco ya oke, jangan lupa like videonya kalau kalian suka, kalau gak suka, jangan di dislike jangan lupa di subscribe dan share ya, karena kan dengan red jangan lupa di aktifkan tombol notifnya atau loncengnya biar selalu ada video dari saya, oke ini saya tinggal merapikan, ini hujannya mentung kamera saya gak nyanda ya maklum kamera jadul, oke sampai ketemu di servisnya saya, salam